Inggris akan menjamu Kroasia pada Laga Grup D, Pela Eropa atau Euro 2020. Duel Inggris vs Kroasia diadwalkan menggelar di Stadion Wembley, Minggu, pukul 8.00. Menjelang laga tersebut, gelandang Kroasia, Luka Modric, memuji Inggris sebagai salah satu favorit juara di Euro 2020. Kroasia menjadi batu sandungan Inggris di semifinal Pela Dunia 2018. Mereka menghubus harapan Inggris melaju ke final setelah menang 2-1 lewat Bapak Estadriam. Meski demikian, Luka Modric menilai bahwa skuad Inggris yang akan dihadapi Kroasia kali ini lebih baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan kemenangan Inggris 2-1 dalam pertemuan terakhir melawan Kroasia di UEFA National League pada November 2018. Bagi saya mereka lebih baik daripada 3 tahun lalu, tak ada keraguan akan hal itu, kata Luka Modric. Ancaman utama untuk menyebut satu pemain sulit karena mereka memiliki begitu banyak pemain hebat. Pemain muda yang harus akan kesuksesan dan akan sangat berbahaya di Euro ini. Bagi saya mereka adalah salah satu tim favorit terutama karena mereka bermain di kandang. Itu bagus untuk mereka, ujar Luka Modric. Keuntungan ini bukan hal yang besar, tetapi ya bisa menjadi keuntungan karena tidak akan ada penggemar tim melawan yang datang. Itulah mengapa saya pikir mereka salah satu favorit, ucap Luka Modric. Adapun, Euro 2020 sudah dibuka dengan pertandingan antara Turki dan Italia yang digelar di Stadion Olimpico Sabtu di Nehariweb. Dalam pertandingan itu, Italia sukses menaklukkan Turki dengan skor 3-0 berkat gol bunuh diri, Meri, Demiral, dan penyelesaian Apicciro. Seluruh pertandingan Euro 2020 termasuk Inggris versus Kurasia bisa disaksikan melalui live streaming Mula TV. Terima kasih telah menonton!